Intro Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil mengamankan gudang penyimpanan ratusan ribu masker berbagai merek yang tidak memiliki izin edar di daerah Negla Sarikota, Tanggrang. Petugas kepolisian juga berhasil mengamankan dua orang pemilik gudang penyimpanan tersebut yang hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi. Keduanya diamankan untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Pihak polisian menduga ribuan masker tersebut sengaja ditimbun oleh pemiliknya untuk mempermainkan harga di pasaran. Menurut pengakuan awal dari saksi, masker-masker ini rencananya akan dijual ke luar negeri. 240 box, yang total kalau kita hitung semuanya per satu box itu 40 kotak yang isinya hampir 50 picis semuanya. Total semua sekitar 600 ribu picis. 600 ribu seperti ini. Hasil penyelidikan kemarin kita telah mengamankan dua orang sementara kita lakukan pemeriksaan. Inisialnya adalah yang pertama S ya. H dan W. Jadi ada dua orang sekarang kita lakukan pemeriksaan kita dalami. Dia adalah pemilik daripada gudang ini. Ya. Pemilik dari barang ini. Yang sebenarnya barang ini setelah dilakukan pengecekan memang pertama adalah tidak ada izin edar. Ya itu yang pertama. Tidak ada izin edarnya. Kemudian yang kedua dia memang akan rencana dikirim ke luar negeri. Dari hasil yang kita dapat, beberapa saksi sedang kita lakukan pendalaman. Untuk mengetahui bagaimana permasalahan ini. Apakah ini masuk dalam kategori mereka melakukan penimbunan atau ada hal lain. Atau seperti yang disampaikan dalam pemeriksaan yang bersangkutan ingin menjual ini ke luar negeri. Tetapi menjual ke luar negeri pun kita akan dalami. Kenapa tujuannya? Apakah ingin mendapatkan keuntungan? Sementara di dalam negeri dalam keadaan kita sedang membutuhkan cukup banyak. Sehingga dengan banyak yang dikirim keluar, otomatis stok di dalam negeri menjadi berkurang. Dengan stok berkurang, otomatis harga menjadi naik. Nah ini akan merugikan dari masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!